Intro Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugiyato Sabran mendampingi kunjungan kerja sejumlah menteri ke lokasi Bud Estet di Kecematan Dadahuk, Kabupaten Kuala Kapuas pada Selasa 6 April 2021. Kunjungan kerja sejumlah menteri Republik Indonesia tersebut adalah dalam rangka meninjau kawasan Bud Estet, sekaligus melihat langsung kegiatan tanam padi di Blok A5 Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahuk, Kabupaten Kuala Kapuas. Rombongan para menteri yang tiba sekitar pukul 12 siang di Bandara Cilik Riwut, Kota Palangka Raya, disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fahri Zalfitri, dan kemudian bertolak ke lokasi Bud Estet. Setibanya di lokasi, tepatnya di Blok A, Desa Dadahuk, rombongan disambut langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran, dan Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahad, Bupati Pulang Pisau Edi Pratowo, Kapolda Kalteng, Irjen Pol Deddy Prasetyo, dan Danrem 102 Panju Panjung, Brikjen TNI Purwo Sudaryanto. Pada lokasi Blok A, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melakukan briefing singkat bersama para menteri tentang kemajuan yang telah dicapai oleh masing-masing kementerian, antara lain, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kemendes, PDTT, serta tim ahli. Usai memberikan briefing singkat, kemudian rombongan melihat langsung para petani dadahup yang tengah menanam padi. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran saat menyampaikan sambutannya mengatakan, atas nama pribadi dan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat datang pada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Kantor Staf Residen Republik Indonesia, beserta seluruh rombongan di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Tanah Berkah, Kalimantan Tengah. Gubernur juga mengatakan, keyakinan dan optimisnya bahwa food estate yang dipercayakan pemerintah pusat kepada Kalimantan Tengah optimis berhasil. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor, seperti adanya para tenaga ahli, Pogja Universitas Palangkaraya. Namun hal yang terpenting menurut Gubernur adalah, membangun komunikasi yang intens antara kementerian dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga menekankan, pentingnya status lahan di daerah Dadahuk. Artinya, harus ada kepastian dari Kementerian ATR, dikarenakan sejak 15 tahun terakhir, lahan terlantar yang harus dikembalikan kepada negara. Karena kepastian hukum dari pemerintah jauh lebih penting. Sementara itu, Menko Marfes Luhut Binsar Panjaitan dalam arahan singkatnya mengatakan, atas perintah Presiden Republik Indonesia, memerintahkan bahwa food estate harus benar-benar dijalankan dengan serius atau jadi. Dalam hal ini, peran Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan Kemendes PDTT harus bersinergi untuk menuntaskan program tersebut. Usai memberikan arahan, Menko Marfes Luhut beserta para menteri lainnya, menyempatkan berdialog dengan beberapa petani di saung pinggir persawahan, dan kembali bertolak ke Palangkaraya dengan helikopter untuk kembali ke Jakarta. Dari Kota Palangkaraya, Muhammad Nur melaporkan. Terima kasih telah menonton!